Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Wih, tak mau kalah, SB juga pamer konsep pemindahan ke lurahan Indonesia Rencana pemindahan ibu kota oleh Presiden Joko Widodo mendapatkan tanggapan dari Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono Toko politik yang biasa dipanggil SB ini mengapresiasi langkah Presiden Seraya mengaparkan konsep pemindahan ibu kota yang ada di benaknya saat masih menjabat sebagai Presiden RI Gana Selaku Presiden, saya juga pernah memikirkan untuk membangun pusat pemerintahan yang baru Katanya di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat pada hari Rabu 11 Desember Soalata mau kalah dengan Jokowi alias pamer SB juga merinci konsep pemindahan ibu kota yang meniru pemerintahan Malaysia Konsep kami memang sedikit berbeda Pusat pemerintahan baru yang kami pikirkan dulu terletak di kawasan Jawa Barat Dengan jarak tempuh sekitar 1,5 jam dari Jakarta menuju ke arah timur Terang SB Konsep ini seperti yang dilakukan oleh Malaysia Yang membangun Putrajaya sebagai pusat pemerintahan baru di luar Kuala Lumpur Sambungnya Namun SB mengakui kalau pemerintahannya tidak berhasil memindahkan ibu kota negara Karena pendanaan pemerintahannya saat itu tak mencukupi Oleh karena itu SB menyarankan kepada Jokowi untuk mempersiapkan perencanaan yang matang Terkait dengan rencana besar itu Demokrat mengingatkan agar perencanaan strategis pemerintah itu benar-benar disiapkan dengan seksama Tambahnya SB pun menawarkan tiga skenario untuk pemindahan Wajaran pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke wilayah lain semakin gencar Disuarakan setelah banjir besar melanda sepekan terakhir Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, SB punya pandangan tersendiri soal ini Staf khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah Felix Wonggai Mengatakan Presiden menyambut baik keterbukaan Gubernur DKI Jakarta Jokowi Dodo untuk mendiskusikan Wacana pemindahan ibu kota negara Felix bahkan sudah pernah mendorong Jokowi agar memikirkan konsep pemindahan pusat pemerintahan ke kota-kota lain SB pun juga menyampaikan bahwa pemindahan ibu kota tidak boleh meleset dan harus sukses Ketamu Partai Demokrat, SB, Susilo Bambang Yudhoyono mengaku menghargai pula keinginan Presiden Jokowi Untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur Namun SB juga mengingatkan agar pemindahan ibu kota itu dapat diperhitungkan dan dipertimbangkan secara matang SB sepakat bahwa memang ibu kota perlu dipindah Mengingat beban Jakarta yang sudah terlalu berat dan melebihi daya dukung yang dimilikinya Bahkan, kata SB, rencana pemindahan ibu kota juga sudah pernah ia pikirkan Dan pertimbangkan selama menjabat sebagai Presiden ke-6 Republik Indonesia Kala itu, SB memikirkan jika pusat pemerintahan dapat berpindah ke wilayah Jawa Barat Di mana jarak tempuhnya hanya sekitar 1,5 jam perjalanan dari Jakarta Pemindahan pusat pemerintahan itu berkaca dari Malaysia Yang membangun pusat pemerintahan baru selain di Kuala Lumpur, yakni di Putrajaya Akan tetapi, setelah dilakukan pertimbangan lebih mendalam Rencana pembangunan pusat pemerintahan tersebut kandas Karena beberapa faktor, terutama soal segi biaya yang terlalu besar Setelah dipikirkan dan diolah selama 2 tahun Rencana ini pun kami batalkan Pertimbangan kami, waktu itu adalah anggaran yang sangat besar belum tersedia Sementara banyak sasaran pembangunan yang lebih mendesak Di samping itu, ada faktor lingkungan, amdal Yang tidak mendukung dan yang tentu tidak boleh kami aibaikan Kata SB dalam pidato refleksi akhir tahun di CCC, Senayan, Jakarta pada hari Rabu 11 Desember Ia juga menuturkan, kajian mendalam sangat dibutuhkan Sebab pemindahan dari ibu kota bukan cuma persoalan membangun infrastruktur Melainkan harus melihat dari aspek-aspek lainnya Semisal biaya, jangka waktu pengerjaan hingga konsep ibu kota baru Karenanya, Demokrat juga mengingatkan agar perencanaan strategis pemerintah Benar-benar disiapkan dengan seksama Konsepnya seperti apa? Timeline-nya? Jadwal pembangunannya seperti apa? Berapa besar biaya yang digunakan? Dari mana anggaran itu diperoleh? Apakah betul ada pemikiran yang menjual aset-aset negara Dan bahkan utang keluar negeri untuk membiayainya? Tutur SBG Hal-hal inilah yang ingin kami dengar Saya yakin rakyat Indonesia juga ingin mendengar dan mengetahuinya Ujar SBG Selain itu, SBG juga meminta kepada pemerintah Untuk berkaca kepada negara-negara yang sudah pernah melakukan pemindahan ibu kota Baik yang berhasil maupun yang telah gagal SBG tidak ingin nantinya rencana pemindahan ibu kota di Indonesia menjadi gagal Karena itu, ia ingin agar pemerintah membuatkan konsep paripurna Yang mencakup seluruh aspek pemindahan ibu kota Di tengah perkembangan ekonomi global yang tidak mengembirakan ini Dan juga ekonomi Indonesia sendiri yang menghadapi tekanan Perencanaan dan kesiapan pemerintah harus paripurna Memindahkan dan membangun ibu kota baru adalah sebuah mega proyek Tidak boleh melayaset dan harus sukses Ujar SBG Selain soal ibu kota, Partai Demokrat juga menyoroti soal isu lainnya Terutama berkenaan dengan ekonomi Seperti menyangkut pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan lapangan kerja Daya beli dan perlindungan sosial untuk rakyat Serta kebijakan fiskal termasuk utang negara Di balik ambisi, seorang Jokowi pindahkan ibu kota Presiden Jokowi Dono menyampaikan pidato kenegaraan dalam sindang tahunan MPR, DPR, dan juga DPD Jokowi memberikan banyak kejutan ketika menyampaikan pidato dalam sindang tahunan Dalam rangka hari ulang tahun HUT ke-74 Indonesia Di depan MPR, DPR, hingga DPD Dan disaksikan seluruh masyarakat Melalui media digital dan televisi Jokowi meminta izin kepada anggota legislatif mengenai rencana pemindahan ibu kota Lalu sebenarnya apa ambisi Jokowi memindahkan ibu kota Jokowi mengungkapkan selama ini Dinyut kegiatan ekonomi secara umum masih terpusat di Jakarta dan Pulau Jawa Sehingga Pulau Jawa menjadi sangat padat dan menciptakan ketimpangan dengan pulau-pulau luar Jawa Apabila membiarkan hal tersebut berlanjut Tanpa ada upaya yang serius, sambung Jokowi Maka ketimpangan akan semakin parah Untuk itu, rencana pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan Diletakkan dalam konteks ini Sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi baru Sekaligus memacu pemertaan dan juga keadilan ekonomi di luar Jawa Kata Jokowi dilansir dari situs Setkap Ibu kota baru Lanjut Jokowi Dirancang bukan hanya sebagai simbol identitas Tetapi representasi kemajuan bangsa Dengan mengusung konsep modern, smart, and green city Memakai energi baru terbarukan Dan tidak tergantung kepada energi fosil Mengenai dukungan pendanaan bagi pemindahan ibu kota Presiden Jokowi menegaskan akan sekecil mungkin menggunakan APBN Kita dorong partisipasi swasta Partisipasi BUMN maupun skema kerja bersama pemerintah, badan usaha, ataupun KPBU Tegasnya Sebelumnya saat menyampaikan didatuh kenegaraan Dalam rangka HUT ke-74 Kemerdekaan RI tahun 2019 Diharapan sidang bersama DPR RI dan DPD RI pada hari Jumat 16 Agustus Presiden Jokowi menyampaikan permohonan izin untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta Dengan memohon ridha Allah dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu Anggota Dewan yang terhormat Para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan Kota Jokowi Penyataan Jokowi itu langsung disambut tekuk tangan panjang dari peserta sidang Yang menuhi ruang rapat paripurna gedungusantara MPR DPD-DPR RI Jakarta Sebagian bahkan berdiri memberikan aplaus panjang Jokowi pun menegaskan ibu kota bukan hanya simbol identitas negara Tetapi juga representasi kemajuan bangsa Ini demi terwujudnya Pemerataan dan keadilan ekonomi Ini demi visi Indonesia Maju Indonesia yang hidup selama-lamanya Tegasnya Shirley Anavita, Millennial Influencer Yang sudah dikenal luas pandangan-pandangannya lewat video di channel Instagram dan Youtube Untuk pertama kalinya tampil di undang Karni Ilyas di acara ILC TV One Kemarin malam selasa 20 Agustus Topik yang diangkat tentang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Jadi ketika sekarang Jokowi menunjukkan alasan pindahnya ibu kota karena macet, banjir, polusi Maka itu mengkonfirmasi kegagalannya dalam memenuhi janji kampanye saat Pilgub dan Pilpres Kata Shirley Karena dulu program besar waktu Jokowi maju Pilgub adalah tentang penanganan semua keruatan Jakarta Ujar Shirley Inilah baru Millennial Cerdas berakal sehat Bukan para penjilan Terima kasih telah menonton!